tasnya hancur bahannya terbuat dari bahan karlit tergelupas tergelupas seperti ini bermerek juga lagi ya tas ini cukup lumayan harganya kita akan reparasi sepatu model seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di video kemarin kita membahas mengenai sepatu loadress sekarang kita membahas mengenai tentang sepatu cewek ataupun perempuan karena banyak sepatu-sepatu perempuan itu yang tergelupas banyak sepatu-sepatu untuk dipakai perempuan itu kebanyakan tergelupas sepatunya nah dalam video kali ini kita bahas mengenai tentang sepatu perempuan sepatu perempuan jahit sol sepatu untuk mengatasi sepatu yang tergelupas seperti ini bagaimana ya nah ini kalau kita bilangin terus terang saja kalau dari awal kita kelihatan seperti bahan kulit asli ya sebetulnya ini yang disebut bahan karlit atau bahan karlit itu bahan yang terbuat dari bahan kulit tapi dilapisin dengan bahan sintetis intinya ke situ lah agar supaya bisa dimengerti ya bahan kulit yang dilapisi bahan sintetis nah itu yang disebut bahan karlit nah bagaimana untuk mengatasi sepatu yang tergelupas model seperti ini nah kalau kita jahit sol sepatu ya di bagian bawahnya ya nah di bagian bawah kita jahit agar supaya kokoh dilem dan dijahit nah bagaimana bahan untuk terkelupas seperti ini nah bahan terkelupas jalan satu-satunya ya karena bahan terbuat dari bahan begitu bahan karlit ya kita akan ganti menggunakan bahan kulit ya kita akan ganti menggunakan bahan kulit oke siap siap oke mengenai tentang sepatu ini sepatu yang punya perempuan yang terkelupas nah setelah kita bongkar ya nah untuk mengatasinya ya karena kami bikin tema mengenai jahit jahit soal sepatu untuk mengatasi sepatu terkelupas nah untuk mengatasi sepatu terkelupas model seperti ini sebetulnya ya tidak bisa untuk diatasinya ya dilapis-lapis juga di dempul-dempul juga sebetulnya tidak akan bisa untuk mengatasi sepatu model seperti ini kecuali satu ya nah karena tadi kami awal sudah kami jelaskan terbuat dari bahan apanya nah kecuali satu diganti dengan bahan kulit asli ya nah dengan bahan kulit asli kita akan bongkar ya mengenai tentang sepatu ini nah karena harus model seperti awal lagi dan kita akan alas kakinya juga ini sudah terkelupas juga dan nanti kita akan lapis menggunakan bahan kulit juga ya agar supaya awet kokoh nah kita sudah membongkar mengenai sepatu model seperti ini nah kita sudah pola nah kita sudah pola dan nanti kita akan jahit nah kalau dibikin video mengenai jahit sepatu ini cukup lumayan memakan waktu tidak singkat untuk membuatnya harus diganti untuk mengatasi model sepatu seperti ini untuk mengatasi jalan keluar yaitu diganti dengan bahan kulit nah bahan kulit yang seperti ini yang paling bagus yang paling bagus untuk mengatasinya karena bahannya awalnya terbuat dari bahan karlit yang tadi kami sudah jelaskan mengenai tentang bahan nah diganti dengan seperti ini nanti akan lebih bagus dan nanti akan kami cat ulang juga agar supaya hasilnya lebih kinclong nah nanti kami akan videokan bagaimana hasil ya hasil kerjanya sebetulnya walaupun dibikin tutorial kami bisa aja langsung tapi memakan waktu lama ya memakan waktu lama dan tidak cukup untuk mengerjakan setengah jam 20 menit 10 menit tidak bisa ya untuk mengerjakan sepatu seperti ini nah itu poin yang didapat dari jahit sol sepatu yang kami kerjakan bahan sepatu yang terkelupas ya intinya yang paling bagus diganti dengan bahan kulit ya walaupun dibikin mengenai tutorial mengenai untuk pengecatan bahan seperti ini tidak akan bisa dibikin tutorial ya tidak bisa dibikin untuk tutorial pengecatan karena bahannya mudah untuk terkelupasnya nah itulah poin yang didapat dari video ini nah semoga bermanfaat nah semoga bermanfaat dalam arti disini kita mengetahui sepatu sepatu yang terkelupas ini ya nah jalan keluarnya sepatu model seperti ini masih bagus lagi nanti seperti baru lagi pokoknya kalau sudah jadi ini kalau sudah jadi dan kami videokan nanti hasil kerjanya seperti apa hasil dari before afternya seperti apa beforenya seperti ini afternya nanti kami akan videokan juga oke dalam membikin video kali ini jangan lupa like komen subscribe di channel youtube kami nah supaya berkembang lagi channel-channel kami ini supaya lebih apa lebih menarik lagi nanti dalam membikin video tidak bosan untuk melihat channel youtube kami walaupun kami membikin secara kata-kata tapi supaya mudah dimengerti juga karena experience is the best teacher guru yang terbaik adalah guru yang berpengalaman untuk mengerjakan soal sepatu nah disini kami bukan ya pengalaman sedikit-sedikit mengenai tentang sepatu yang kami kerjakan ya nah disitulah oke kurang lebihnya kami mohon maaf cukup sekian membikin channel youtube ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oke